Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua, yang saya hormati Pak Alex, Ibu Penteri, Pertulisan, Pertulisan, kemudian juga saya lihat ada Colin Shipping, ada Hari, ada Yumi, dan ada Mawan juga, dan juga rekan-rekan media yang saya bahagakan. Hari ini adalah hari yang bahagia buat kita semua, dan hari ini kita hadakan press conference Kamino Superliga Junior 2019. Ini adalah Superliga Junior yang merupakan tahun yang keempat yang telah kita lakukan, dimana nanti insya Allah akan diadakan di Magelang dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 ya, tapi 20. Superliga Junior adalah merupakan satu wajar dimana kita memberikan kesempatan pada para pemain-pemain Junior kita untuk bertanding dalam format bergu, seperti hanya format Thomas dan Uber. Dan ini memang diberikan pembelajaran buat mereka bagaimana mereka bisa mengatasi tekanan-tekanan pada waktu mereka bermain bergu. Karena bermain bergu sangat berbeda dengan mereka bermain secara individual. Tahun ini kita ada enam negara, termasuk Indonesia, yang mengikut bergabung di tunamen ini, yang ada di 15 klub. Dan ini merupakan satu, kita harapkan jadi kompetisinya akan semakin baik, semakin berkualitas, karena kita juga kedatangan dari negara-negara yang sekarang sedang mulai maju, mulai menominasi dunia. Salah dunia yang kita perlu lihat adalah Jepang, ada Klub Mahmoto. Klub Mahmoto ini merupakan nantinya klub yang akan menjadi tuan rumah buat tim Indonesia nanti pada waktu di olimpiade 2020. Kemudian juga tetangga kita, Malaysia, kemudian ada jadi Thailand, kemudian juga dari Singapur, dan juga dari China Taipei, di samping. Pastinya klub-klub besar di Indonesia, ada Jayaraya, ada BP Jarum, ada BP Exis, ada SGS, dan ada Mutiara, serta Sarbeda, dan juga jadi United yang ikut bergabung dalam tunamen ini. Tunamen ini memang akan menjadikan salah satu tongkat regenerasi pemainan di utara Indonesia. Dan tahun ini merupakan tahun yang berbahagia, karena pemain jendela kita, Alhamdulillah, ini buat sejarah mendapatkan gelar juara dunia bergub, ya bergub campuran yang baru kita laksanakan. Dan kalau kita lihat komposisi para pemain-pemain kita ini adalah juga yang sudah ikut tampil di kejuaraan Superliga Junior tahun yang lalu. Jadi ini memang membuktikan bahwa kejuaraan Superliga Junior ini memang memberikan kontribusi yang positif untuk perkembangan dan kemajuan untuk artis Indonesia terdepannya. Saya kira itu sedikit kata sahabatnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.